Komisi 2 DPRD Banjar Negara Jawa Tengah sidak beras ke gudang bulog. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu bantuan sosial, berupa beras dari bulog memiliki kualitas buruk. Menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait kualitas beras yang dibagikan bulog memiliki kualitas tidak bagus, Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjar Negara lakukan sidak ke gudang bulog yang ada di desa Purwa Negara. Dalam sidak tersebut ditemukan beras dengan visual yang tampak kusam. Beras yang memiliki kualitas yang kurang baik ini merupakan penyerapan tahun 2018. Untuk menjamin kualitas beras supaya tetap baik, pihaknya juga meminta kepada bulog untuk mengatur jadwal pendistribusian maupun masuknya beras dengan baik. Setelah pengadaan beras, bulog juga diminta untuk tidak menyimpan beras terlalu lama di gudang, sehingga pada saat didistribusikan ke masyarakat, beras tetap dalam keadaan baik. Apalagi kesibukan lain, ketujuan kita ke bulog ini ada informasi dari masyarakat terkait katanya berasnya kurang bagus. Padahal kemarin, bulan kemarin kita kesini, terus kemarin ada masukan dari masyarakat, akhirnya kita kesini lagi untuk mengecek keberadaan beras yang katanya kurang bagus. Tapi ternyata, kalau kita melihat bersama-sama ya, setelah kita cek beras yang tahun 2018 saja, kayaknya juga masih lumayan lah ya panjenaan. Tadi kan tidak ada jemuan, artinya ya mudah-mudahan adanya pengawasan seperti ini, mudah-mudahan bulog di Banjarnegara akan semakin baik lah. Dan masyarakat jenisnya menerima beras yang layak. Tadi sekilas pemeriksaan tidak ada temuan kondisi yang... Ya, tadi terkait juga masalah supplier itu, kita juga menegaskan, supplier harus ada satu catatan-catatan dari bulog, kira-kira supplier yang bagus bisa dipertahankan, yang kurang bagus ya bisa diganti dengan yang bagus. Artinya itu juga untuk menjaga semua proses dalam distribusi beras ke masyarakat. Jadi sejak memuluh beras. Data dari gudang bulog Banjarnegara untuk stok beras masih aman. Di gudang bulog terdapat 600 ton beras penyerapan tahun 2018 dan 700 ton penyerapan tahun 2019. Stok beras ini dalam keadaan baik dan layak untuk dikonsumsi. Sementara itu, Kepala Bidang Bulog Purwa Negara, Panggi, mengatakan, sebelum disalurkan pihaknya bersama dengan dinas terkait seperti bagian perekonomian dan dinas sosial, juga selalu mengecek kondisi beras yang akan disalurkan ke masyarakat penerima BPNT melalui warung untuk memastikan beras layak untuk disalurkan. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV, Mewartakan.